Baik, materi pertama kita tentang pengantar statistik. Ada pun yang kita bahas dalam materi hari ini adalah berkaitan dengan konsep statistik itu sendiri. Definisinya, fungsinya, kemudian berkaitan dengan data, bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian tahapan-tahapannya di dalam proses kita menganalisis data. Nah, ini kita akan beri gambaran secara umum tentang apa itu yang dimaksud dengan statistik. Kalau kita bayangkan, dunia kita ini kalau tanpa angka mungkin enggak. Jadi, kalau kita perhatikan apa yang kita amati, apa yang kita lihat di sekitar kita, semuanya hampir ada simbol-simbol atau angka yang melekat pada suatu atribut tertentu. Itu apa artinya? Jadi, ini sangat membantu kita di dalam kita memahami fenomena-fenomena yang ada. Jadi, angka-angka itu, kalau kita bicara tentang pelajaran apa yang berkaitan dengan angka, pasti di pikiran kita itu muncul matematika. Matematika ini ternyata tidak hanya sekedar teori, tapi dia punya sisi aplikasinya. Aplikasi inilah nanti yang banyak kita gunakan di dalam mata kuliah statistik ini. Jadi, tidak lepas dari angka. Dari situ, kita dapat ambil kesimpulan bahwa angka-angka ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan manusia. Kita bisa lihat, contohnya banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan dengan angka, data, grafik. Di sini, misalkan COVID di Indonesia September kemarin, berapa yang terkena, berapa yang sembuh, itu sudah disampaikan dengan angka-angka dan grafik. Misalkan di sini juga tingkat pengangguran. Di sini juga disampaikan dengan grafik. Jadi, ini salah satu cara untuk menyampaikan informasi kepada publik lewat angka atau gambar atau grafik, tabel. Ini fungsinya apa? Yang jelas, dengan tampilan itu, kita bisa membaca, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui serapa besar jumlah orang yang terkena COVID, berapa besar jumlah pengangguran yang ada di Indonesia pada tahun tertentu. Jadi, ini sangat lekat. Kalau kita bicara statistik, maka itu tidak akan lepas daripada angka. Jadi, kita ingat ya, di psikologi ini, kita tidak bisa lepas murni daripada angka-angka. Maka, salah satu yang banyak mempelajari angka, belajar tentang data, itu diadam atau kuliah statistik. Lalu, apa yang dimaksud dengan statistik? Jadi, sebenarnya, statistik ini erat dengan angka-angka, seperti tadi. Maka, ada istilahnya statistika. Jadi, sebenarnya ilmunya namanya statistika. Ilmu yang mempelajari statistik. Jadi, statistik itu objeknya. Kalau ilmunya namanya statistika. Menurut Sopranto, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan pengelompokan, penyajian, analisis data, serta pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Jadi, memang, statistik ini, dia menggunakan data dari penelitian yang kita lakukan, atau orang yang lain kita lakukan, itu datanya itu tidak mengambil semua daripada keseluruhan, daripada target kita. Nanti kita akan lihat, ya, apa sebenarnya fungsi dari statistik. Jadi, sebenarnya statistik ini lebih komprehensif. Minggu, tahap semester lalu, kita sudah belajar metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian kuantitatif, kita belajar bagaimana kita memulai suatu penelitian, kemudian bagaimana kita mengumpulkan, mengolah, mengumpulkan data, sampai tahap situs saja. Bagian analisis datanya nanti dikerjakan di dalam analisis statistik. Makanya mata kuliah ini kita buat projek, ya, mulai dari mengumpulkan data, ya, nanti projeknya minggu depan kita sharekan, ya, data apa yang kita kumpulkan, kemudian bagaimana kita mengorganisasi data, sehingga siap untuk dianalisis data dengan program yang kita gunakan. Nah, itu ya, ini target daripada mata kuliah ini. Kemudian kenapa kita belajar statistik, ya. Jadi, sebenarnya belajar statistik ini, ya, diharapkan ya tidak hanya untuk akademik saja, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam banyak hal, ya. Pertama, bisa kita memahami fenomena sosial, ya. Orang yang belajar statistik dengan yang tidak tentu diharapkan, kita bisa memahami fenomena sosial itu lebih baik. Kita bisa mengetahui, ya, konsep rata-rata, konsep nilai tertinggi, ya, varian, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kita ingin membandingkan suatu konsep, suatu hal, maka kita akan lihat biasanya rata-ratanya, ya. Misalkan kelas A sama kelas B lebih bagus mana nilainya? Nah, maka dari mana kita bisa bandingkan? Salah satunya adalah dengan rata-rata kelasnya berapa, ya. Oh, kelas A rata-rata nilai statistiknya 7, kelas B 7,5. Mana yang lebih tinggi? Kita kan bisa, ya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian bisa juga mengambil atau meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi, ketika kita memahami sesuatu dengan baik, maka kita diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ini banyak, ya, dalam hal akademik, dalam hal apapun juga, ya. Data-data itu, ya, sangat penting, ya. Ketika data-data, misalkan kalau kita cari data di badan pusat statistik, ya, BPS, maka kita akan melihat, ya, bagaimana data-data itu mengrefleksikan, ya, fenomena yang ada. Bagaimana kita memahami data, ya, kita aplikasikan di dalam konteks sosial. Nah, itulah statistik, ya. Jadi, data itu tidak hanya sekedar data, tetapi dia ada nilainya, maknanya. Kemudian, mendukung proses akademik, riset, ya, maupun intervensi-intervensi, ya, yang dilakukan terhadap satu, itu biasanya menggunakan ini, ya. Kalau kita lihat sekarang, misalkan, vaksin, bagaimana vaksin itu diuji coba, ya, itu menggunakan kaedah-kaedah statistik juga untuk mendukung risetnya, gitu, misalkan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memudahkan segala urusan kita. Ya, jadi memang statistik ini, ya, belajar, ya, statistik itu diharapkan memudahkan kita di dalam semua urusan, ya. Memahami fenomena sosial, mengambil keputusan, sehingga memudahkan kita di dalam segala aspek. Itu, ya, kenapa kita belajar statistik. Jadi, sangat penting, ya. Kenapa kita harus paham, ternyata konsep-konsep statistik ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, ternyata statistik ini, ya, banyak berkaitan dengan ilmu lain. Misalkan ekonomi, di situ ada mata kuliah, namanya ekonometri, biologi, biometri, sosiologi, sosiometri, ya, teknologi, teknometri, psikologi, psikometri, ya. Jadi, nanti kalau sudah dapat, mungkin di semester ini, ya, atau semester depan, ya, itu belajar atau semester lalu, psikometri, ya. Nah, ini kaitannya aplikasi statistik dalam konteks pengukuran. Jadi, semua pengukuran di dalam psikologi, itu erat kaitannya dengan statistik, ya. Pengolahan datanya, ya. Nah, itu jadi dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain. Nah, secara umum, ya, kalau kita bagi, apa namanya, statistik ini bisa dibagi, ya, dua, ya. Jadi, kalau kita lihat, pembagian statistik, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah deskriptif, ya. Nah, deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data, ya. Min, frekuensi, modus, gitu, ya. Ini sudah kalian pelajari, ya. Ini mungkin sebelumnya di SMA. Jadi, ini hal yang sederhana, ya. Bagaimana bentuk data itu biasanya ditampilkan dalam bentuk prosentase bisa. Nah, kayak tadi, ya, grafik tadi. Kemudian yang kedua, ada namanya inferensial. Ini bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel yang digunakan untuk dijurnalisir ke populasi. Jadi, statistik ini salah satu fungsi utama adalah prediksi, ya. Bagaimana kita mengambil suatu data, sampel, kemudian kita gunakan untuk memprediksi, ya, ke wilayah yang lebih luas atau populasi. Jadi, ini deskriptif dan inferensial. Nah, dua hal inilah nanti dalam kaitannya analisis data, ya, deskriptif dan inferensial. Jadi, hanya dua ini, ya. Nah, jadi kita bisa lihat hubungannya, ya. Ini, ya, kita bisa lihat sampel, ya, kemudian statistik deskriptif, ya, kemudian statistik inferensial, kemudian dijurnalisirkan ke populasi. Jadi, sampel ini adalah orang yang kita kenai sebagai penelitian kita. Jadi, kalau kita meneliti tentang vaksin, ya, nanti kita meneliti tentang vaksin, sikap vaksin mahasiswa, kita ambil mahasiswa psikologi dari seribu, kita ambil misalkan seratus. Seratus itulah namanya sampel. Kita olah, kemudian kita lakukan pengujian hipotesis, misalkan, ya, kemudian hasilnya itu bisa kita jurnalisir ke kepopulasi, ke seluruh masyarakat atau mahasiswa psikologi. Ya, tergantung targetnya siapa. Jadi, itu, ya, statistik deskriptif, inferensial. Maka, perlu kita pahami bahwa, ya, di dalam statistik, ya, itu kita harus kenal namanya populasi, ya, sampel. Nah, ini sebenarnya sudah ini, ya, sudah kita pelajari, ya, sebenarnya, di mata kuliah metodologi, istilah populasi dan sampel. Nah, cuma, kalau di situ, bagaimana teknisnya mengambil sampel dari populasi, itu kita belajar di situ, ya. Nah, sekarang kita hanya memiliki pemahaman bahwa populasi itu sesuatu yang target atau wilayah yang kita ingin kenai jurnalisir, ya. Populasinya apa? Mahasiswa UIN. Jadi, itu targetnya, ya. Kemudian sampelnya kita ambil dari delapan fakultas mahasiswa, ya. UIN memiliki delapan fakultas. Kita mewakili, ya, misalkan dari mahasiswanya totalnya, misalkan dua puluh lima ribu, kita ambil, menurut kaedah, misalnya rumus tertentu, misalnya kita ambil tiga ratus. Nah, tiga ratus itu kita pukul rata semua, ya. Berarti kurang lebih, ada delapan, ya, kurang lebih, ada sekitar tiga puluh lima, tiga puluh tujuh, ya, setiap fakultas, ya. Jadi, kita ambil, kemudian hasilnya, itulah namanya sampel yang kemudian dijurnalisasikan ke populasi hasilnya. Maka, dalam populasi itu namanya parameter, gitu ya. Di dalam sampel, datanya itu namanya statistik. Jadi, itu ya. Jadi, parameter ini tolak ukurnya, ya. Jadi, statistik ini datanya digunakan untuk memprediksi populasi. Oh, ternyata tingkat kesadaran, ya, menggunakan masker di mahasiswa psikologi yang kita teliti tinggi. Nah, hasil itu kita jurnalisasi, jurnalisirkan ke mahasiswa psikologi secara umum. Karena kita ngambilnya hanya, misalkan, sedikit, ya, seratus. Hasil itulah kita jurnalisasikan ke ini, ke mahasiswa psikologi secara umum. Nah, semakin bagus, ya, semakin akurat jurnalisasinya atau sampelnya, maka semakin bagus hasil penelitian. Artinya, semakin tepat dia menggambarkan. Tapi, kalau kita mengambil sampel yang sedikit, misalkan hanya 20 orang, padahal mahasiswa psikologi ada seribuan. Ternyata tidak tepat, karena tidak mewakili daripada, ya, jumlah populasi. Tidak menggunakan kaedah-kaedah. Nah, jadi itu, ya, jadi tujuan utama statistik adalah untuk memprediksi, ya, kalau kita pakai statistik inferensial, analisis inferensial, itu tujuan utamanya untuk memprediksi, ya. Tapi kalau deskriptif, hanya menggambarkan berapa orang yang aktif menggunakan media sosial, berapa persen, ya, cukup pada sampel. Tidak tujuannya untuk dijurnalisasi. Itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Tadi sudah kita contohkan juga, misalkan, ya. Jadi, populasi itu namanya parameter true value, ya, nilai sebenarnya. Kemudian dari sinilah kita mengambil, ya, statistik. Tujuannya apa? Estimate, ya, untuk memprediksi, gitu, ya. Maka, kalau kita lihat di sini, ini lambangnya populasi, rata-rata itu dilambangkan dengan mu, ya, seperti U ini, ya, mu namanya, nih. Sama dengan 3, ya. Nah, ya, ya. Nah, semudian dari mu populasi ini, ya, kita peroleh, misalkan, ya, kita kan sebenarnya nggak tahu, ya, mu-nya berapa sebenarnya, ya. Atau rata-ratanya berapa, ya. Nah, ini rata-rata yang ada di setiap subject, ya, sample kita. Nah, dari rata-rata sample ini, ya, nanti diprediksi pada populasi, ya, tadi yang sudah saya contohkan, ya. Jadi, bagian dari, ya, populasi itu, sample-sample inilah yang menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya daripada populasi. Semakin akurat, semakin resumitatif, ya, sample, maka dia akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada populasi. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi, ya, ini yang perlu kita kenalkan notasi atau simbol-simbol, ya, yang ada di populasi dan sample, gitu, ya. Nah, misalkan di sini sample, statistik, bahasanya populasi parameter. Rata-rata disimbolkan, ya, mu, gitu, ya, statistik X, ya, standar deviasi, sigma, ya. Nah, kalau ini, asibiasa, ya, kemudian ada ragam, varian, proporsi, gitu, ya. Nah, ini contoh. Dan banyak lagi, ya, ini mungkin kalau kita nanti ini belajar apa di program software, kita akan sering menemukan seperti ini, ya, simbol latin, ya, Yunani, ya, alfa, beta, gitu, ya. Nah, kemudian ada eta, square. Ini kalau kita nanti menggunakan software, ya, nah, sekarang saya kenalkan saja, ya. Nah, ini nanti tidak semuanya, ya, tapi ini akan ada, gitu, ya, atau yang simbol latin, gitu, ya. Ini juga sering muncul juga, ya, ketika kita nanti menganalisis data dengan menggunakan SPSS, atau menggunakan Jamofi, dan yang lainnya, ya, ada namanya F-statistic, error, degree of freedom, gitu, ya. Ini istilah-istilah, ya, yang muncul nanti ketika kita menggunakan software. Oke, ya, tuh. Kemudian, kalau kita bicara tentang fungsinya, ya, tadi sudah secara umum, ya, ini, ya, kalau kita kaitkan dengan ilmu-ilmu lain, itu sangat beragam, ya. Jadi, di dalam bidang pendidikan, dalam bidang kebijakan, statistik itu sangat penting, ya, prosesnya di dalam proses pengambilan keputusan. Dalam ekonomi politik, ya, apalagi penelitian, ya, ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, di dalam psikologi, ya, dalam psikologi nanti kita akan bisa lihat, ya, apa fungsi-fungsinya, ya, ketika statistik itu diaplikasikan dalam ilmu psikologi. Nah, secara umum untuk penelitian, ya, ini, ya, secara umum, ya, membantu peneliti menentukan sampel, membantu peneliti membaca data, ya, membantu untuk melihat perbedaan antara satu kelompok, memprediksi, dan interpretasi. Jadi, ini ketika kita melakukan suatu penelitian, statistik ini, pemahaman statistik itu dapat membantu peneliti untuk menentukan sampel. Nah, berapa sampel yang digunakan dari populasi yang ada. Bagaimana data, ya, dibaca, dipahami, diinterpretasikan. Nah, sementara itu, kalau di psikologi itu selain untuk riset, ya, juga untuk yang utama adalah pengembangan alat tes psikologi. Jadi, memang di dalam psikologi, ya, kita berusaha, ya, pengembangan-pengembangan itu, ya, terus dilakukan. Nah, kita menggunakan bantuan statistik, ya, khususnya untuk pengukuran. Karena pengukuran itu detik identik dengan angka, ya, maka statistik ini, ya, salah satu yang rat, ya, kaitannya dengan angka dan digunakan untuk pengembangan, membantu, ya, peneliti ilmuwan untuk mengembangkan alat tes psikologi, ya, nanti kalau kita bicara tentang reliability, validitas, dan yang lainnya. Untuk metode penelitian, oke, ya, untuk keilmuan, ya, jadi semuanya, ya, kontribusi statistik dalam psikologi itu sangat besar, ya, khususnya di dalam pengembangan, ya, pengukuran, ya, dan itu sangat aplikasi sekali dan banyak digunakan, ya, oleh para ilmuwan psikologi. Nah, kemudian apa tahapan-tahapannya ketika kita, ya, ingin melakukan suatu analisis. Jadi, tidak hanya sekedar analisis saja, ya, karena kalau analisis kan relatif mudah sebenarnya, tetapi kita harus paham, ya, proses-prosesnya secara umum, ya. Nah, secara umum kita tentukan tujuannya. Tentu ini sebenarnya kalau kita sudah belajar metodologi, kita sudah paham, ya, pertamanya tentu kita siapkan, ya, apa yang kita ingin teliti, ya, proposalnya, ya. Kemudian kita sudah siapkan alat ukurnya, gitu, ya. Kemudian, barulah kita lakukan pengumpulan data, ya. Pengumpulan data ini bisa online, bisa offline, ya. Kemudian, barulah kita melakukan pengolahan data, ya, pengolahan data dan penyajian, ya, analisis dan interpretasi. Jadi, kata kuncinya adalah data, ya. Bagaimana kita mengumpulkan, ya, kemudian kita organisasikan, ya, data itu mana yang tidak bagus, mana kita pilih, ya, mana yang errornya tinggi, ya, atau ada hanya ngisinya sembarangan, nah, kita singkirkan, kemudian kita ambil datanya, kemudian baru kita olah. Nah, ini, nah, inilah belajar, ya, tahapan-tahapan ketika kita ingin memulai analisis data. Kemudian, apa yang dimaksud dengan data? Ini mungkin informasi sedikit, ya. Jadi, data itu adalah, ya, informasi yang bersifat numeri, ya, yang membantu untuk kita membuat keputusan. Nah, data yang baik itu objektif, ya, mewakili, representatif, errornya kecil, ya, kemudian tepat waktu, ya, relevan, ya, ini data yang baik. Jadi, data itu tidak hanya sekitar data, tetapi dia harus mewakili, ya, representatif, dan kesalahannya itu pun kecil, ya. Maka, kesalahan yang kecil ini, ya, perlu kita tari timing untuk bagaimana kita mengumpul data. Dan waktunya pun harus tepat, gitu, ya. Jadi, data-data itu kalau terlalu lama kita tidak gunakan, ya, maka bisa jadi tingkat errornya juga tinggi, gitu, ya. Atau kita mengambil data, tapi kita nggak gunakan, gitu, ya. Jadi, data itu akan baik ketika dia relevan, ya, muncul pas pada waktunya untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya. Ya, jadi data itu numerik, ya, angka, ya. Data itu bisa sifatnya, ya, pengelompokan data kuantitatif atau kualitatif, ya. Data kuantitatif, ini jelas, ya, numerik, ya. Misalkan tinggi berat badan 40 kilo, jelas. Kalau kualitatif itu non-angka, misalkan mahal, ya. Harga daging ayam mahal, ya. Ini mahal, ini kualitatif, ya. Oke, sekarang kalau jenis kelamin datanya apa? Ada yang bisa jawab? Kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, ya, Pak. Ya? Kualitatif, Pak. Ya, kalau gaji? Kuanti, Pak, karena ada dua. Nah, ya. Kalau klasifikasi pekerjaan? Kualitatif, Pak. Ya, jadi mudah, ya. Jenis kelamin itu kualitatif. Pria, wanita. Tetapi nanti di dalam kita memasukkan ke input data, ke program, itu harus dikasih angka, ya. Jadi nanti kita bisa lihat, ya. Karena kalau jenis kelamin saja terbatas nanti kualitatifnya, ya. Kita kasih angka. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Kemudian ada data itu sifatnya internal. Atau eksternal dan eksternal, ya. Internal itu data yang berasal dari, ya, internal kelompok. Kalau kita internal, kita masih psikologi, ya, berarti dari psikologi. Eksternal di luar psikologi, gitu, ya. Ini berdasarkan sumbernya. Kemudian ada juga data yang sifatnya primer. Cara kita memperolehnya, ya. Primer, data yang diperoleh langsung ke sumber pertama. Sekunder, itu data yang kita peroleh melalui pihak kedua. Nah, nanti yang kita lakukan, proyek yang Anda lakukan, itu kita mengambil data primer. Anda terjun ke lapangan atau kita mengambil melalui online, gitu, ya. Tetapi kalau datanya yang kita ambil melalui koran, hasil survei orang lain, itu namanya data sekunder yang kita olah, ya. Jadi, cara memperolehnya ada primer, ada sekunder, gitu, ya. Kemudian, waktunya. Time series atau cross section, ya. Nah, time series ini adalah butuh waktu, ya. Misalkan tingkat kecelakaan di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Kalau cross section, hanya pada waktu tertentu. Misalkan, survei tingkat kecelakaan tahun 2020. Cukup tahun 2020, ya. Maka ada penelitian namanya cross sectional, ya. Penelitian yang saat itu. Ada yang sifatnya longitudinal, berarti panjang, ya. Butuhkan berapa tahun, misalkan. Nah, maka di dalam data itu ada istilahnya nominal, ya. Ada namanya continuum, ya. Nominal ini sifatnya kategori. Kalau continuum itu atau continuous, itu sifatnya ada variasi-variasi. Ya, ada namanya rentangnya, gitu, ya. Kalau jenis kelamin, pria, wanita kan di tengah-tengahnya nggak ada, ya. Tapi kalau continuum itu di tengah-tengahnya ada. Misalkan, ya. Apa namanya? Sikap, gitu, ya. Atau sangat setuju, setuju, ini, ya. Itu kan ada tengah-tengah. Rentangnya ada, gitu, ya. Tapi kalau ini nggak ada, gitu, ya. Kalau nominal, ya. Suku antara suku A, suku B, di tengah-tengahnya nggak ada. Ya, jadi itu namanya nominal kategori. Maka secara lebih detail, ya, ini sudah-sudah, ya, saya pikir. Nah, ini berapa data itu ada empat, ya. Ini penting, ya. Karena nanti bagaimana kita memahami atribut itu datanya apa. Kata kuncinya tadi apa? Nominal itu ada kategori, ya. Kayak status sosial ekonomi, suku, kaya, miskin. Itu nominal, ya. Kemudian ada ordinal, itu sudah ada urutannya. Misalkan jabatan, ya. Jabatan juara 1, 2, 3, kan ada urutannya. Paling tinggi juara 1, misalkan. Maka ordinal, kalau nominal, itu hanya bisa dianalisis dengan modus, ya. Presentase. Kalau ordinal selain modus, sudah median bisa. Kemudian ada interval dan rasio itu, ya. Interval itu sudah ada jarak antara 1 dengan yang lain itu sudah jelas. Kalau jabatan atau juara, 1, ranking 1, ranking 2, tidak sama dengan ranking 2, ranking 3. Walaupun jaraknya 1. Tapi sebenarnya nggak ada, nggak pasti, ya. Maka interval itu sudah jelas, ya. Suhu antara 5 sampai 10, 10 sampai 15, jaraknya sama 5. Tetapi, dia tidak ada nol mutlak. Artinya, nol mutlak ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Misalkan, ya. Suhu nol. Suhu nol itu bukan berarti nggak ada suhu, ya. Tetapi, kalau dia ada nol mutlak, kayak rasio, nol. Berat nol. Nol itu berat nol itu berarti nggak ada barangnya, gitu ya. Nol rupiah. Kan nggak ada nilainya, nggak ada uangnya, ya. Itu nol mutlak. Maka, umumnya, pengukuran dalam psikologi itu berada pada tataran ordinal dan interval. Kebanyakan ordinal, ya. Kalau kita menggunakan skala sangat setuju, setuju, ya. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu sebenarnya ordinal. Kalau interval, ya mungkin hanya IQ, ya. Yang sudah ada interval yang sudah jelas. Itu ya. Kalau nomor HP itu apa datanya? Ada yang tahu? Datanya kuantitatif, Pak. Nggak. Tipe datanya apa, nih? Di sini nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal. Kenapa nominal? Tidak ada nilainya, Pak. Dan termasuk dalam kategori pengolongan, Pak. Ya, hanya pembeda antara si A, si B. Jadi ingat, ya. Kalau sudah ada pembeda, kemudian ada jarak atau ada urutannya. Nah, sama kayak katakan, mana agama yang paling bagus? Orang nggak akan bisa jawab. Kalau si A agamanya Islam, katakan Islam. Kalau B, Kristen, katakan Kristen. Berarti itu nominal, ya. Tidak ada urutannya. Tapi kalau kita katakan, juara yang paling tinggi apa? Sepakat orang semua, juara satu. Jadi itu sudah ada urutannya, gitu ya. Cuma urutan itu, antar satu urutan itu tidak jelas batasannya, tidak sama. Maka interval itu yang sama. Ya, itu dia. Sudah paham, ya? Antara tipe data dan bagaimana pengukurannya. Maka, di dalam mengumpulkan data, ada istilahnya, ya. Sensus, ada sampling. Sensus ini diambil semuanya. Sensus kependudukan. Berarti semua kependudukan itu kena penelitian. Diselidigi satu per satu. Kalau sampling, ini hanya bagian. Bagian dari populasi. Kemudian ada juga cara pengumpulan data. Ini sedikit mengulang, ya. Tentang metodologi. Probability ada non-probability. Cara pengambilan dilakukan secara acak atau tidak, gitu ya. Non-probability tidak acak, gitu ya. Kalau sampling-nya probability itu acak, ya. Ini cara pengumpulan data. Kemudian alatnya bisa wawancara, observasi, angket, melalui media telepon atau internet. Nah, yang kita lakukan nanti adalah menggunakan questionnaire, ya. Angket. Medianya, ya, bisa offline, bisa online. Baik, ini beberapa istilah, ya. Ada elemen, karakteristik, variable, populasi, sampel, parameter, statistik yang terat kaitannya dengan statistik, ya. Variable, satu yang nilai yang bervariasi yang sudah kita pelajari, populasi, sampel, parameter, gitu ya, statistik. Ini berapa istilah, ya, yang mungkin nanti kita simpulkan dari yang tadi. Untuk itu, ya, kita harus pahami, gitu ya, apa yang dimaksud dengan populasi, sampel, gitu ya, parameter, dan statistik. Fungsi utama statistik adalah untuk mengprediksi, menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya daripada populasi. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, silakan.